Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Segala macem, kuilah kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dimana Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan dua pria berjubah putih yang tersisa. Keduanya pun segera melesat ke arah Xiaoyan dengan api yang berada di tubuh mereka. Pada saat ini Xiaoyan segera menyadari bahwa api yang berada di tubuh kedua orang ini bukanlah api surgawi. Xiaoyan bergumam ternyata itu adalah api binatang tingkat tinggi. Xiaoyan pun menghela nafas dan menepuk dadanya yang ketakutan. Setelah itu Xiaoyan pun segera melangkah maju dan berteriak jika begitu permasalahannya. Maka Xiaoyan akan membiarkan mereka semua melihat api surgawi yang asli. Xiaoyan segera mengguncang pedang besar miliknya yang bergabung dengan api surgawi. Xiaoyan segera memisahkan api surgawi menjadi tiga dan api yang berwarna-warni segera melayang keluar. Bersamaan dengan itu api biru pada tubuh dua pria berjubah putih pun seketika menyusut. Seolah-olah pada saat ini api biru telah memiliki ketakutan alami terhadap api surgawi yang sebenarnya. Sementara itu Xiaoyan segera memerintahkan api surgawi untuk masuk kembali ke dalam pedang dan memadat. Pencapaian Xiaoyan dalam perihal api surgawi dapat dikatakan sebagai yang berada di puncak. Akhirnya api surgawi pun kembali bergabung ke dalam pedang dan segera melonjak. Xiaoyan berteriak ketika ia mengeluarkan teknik delapan tiang surgawi hal-hal yang ekstrim yin yang segera membalas. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini aliran api surgawi seketika menjadi semakin lambat sebelum akhirnya memadat menjadi api beku. Segera setelah api seperti pahatan es ini keluar permukaan batu di sekitarnya ditutupi dengan lapisan tipis serpihan es. Hawa dingin yang tersebar seketika menyebar mengubah udara di sekitarnya menjadi gumpalan asap hitam. Adegan ini benar-benar menjungkir balikan imajinasi pria berjubah putih. Langkah maju mereka sebelumnya pada saat ini benar-benar seketika berhenti dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tanpa sadar berterima kasih atas api biru dari kedua pria tersebut yang memberikan Xiaoyan inspirasi. Hal ini memungkinkan Xiaoyan untuk sepenuhnya memahami latihan dari teknik delapan tiang surgawi. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini dapat membalikan yin dan yang. Sementara itu di sisi lain dua pria berjubah putih pada saat ini memiliki jejak keputus asaan di mata mereka. Setelah mereka melirik dua orang temannya yang hidup dan matinya tidak diketahui. Keputus asaan pada saat ini hampir menembus ke dalam sum-sum tulang mereka. Salah seorang pria berjubah putih pun segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan memiliki tiga jenis api surgawi pada saat yang bersamaan. Menanggapi hal itu Xiaoyan memandang mereka berdua dengan tatapan yang meremehkan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka sedikit lagi akan tahu sebelum mereka mati. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun segera menyeret pedang besarnya yang dilapisi dengan api surgawi. Xiaoyan mendekati kedua pria berjubah putih itu selangkah demi selangkah. Kedua pria berbaju putih itu pun menelan beberapa suap air liur dengan susah payah. Di tengah-tengah ketakutan ini mereka pun bergerak bolak-balik dan tanpa sadar segera memperlihatkan logo di dalam baju mereka. Langkah kaki Xiaoyan pun seketika berhenti dan matanya tiba-tiba menjadi semakin tajam. Xiaoyan menyapu lengan baju mereka berdua yang pada saat sebelumnya mengungkapkan sebuah logo. Xiaoyan pun segera bertanya apakah mereka berdua adalah seorang alkemis. Tampaknya sepertinya tebakan dari Xiaoyan pada saat ini memang benar. Xiaoyan tidak menyangka bahwa ada kekuatan alkemis yang akan berperang menyerang Xiaoyan. Terlebih lagi orang-orang yang merupakan alkemis ini adalah Dodi Bintang 5 yang menyerang Dodi Bintang 4. Ini adalah suatu kehormatan bagi Xiaoyan namun Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan mana yang bisa mengerahkan orang seperti itu. Kata-kata Xiaoyan ini seperti petir yang menyambar di siang hari bolong. Kedua pria itu pun seketika gelagapan mendengar perkataan dari Xiaoyan. Xiaoyan wajah mereka pada saat ini benar-benar pucat dan salah seorang dari mereka segera berkata bahwa Xiaoyan berbicara omong kosong. Lelucon macam apa yang Xiaoyan sebutkan dengan berkata bahwa mereka adalah seorang alkemis. Faksi mana yang bersedia mengirim seorang alkemis untuk mengepung dan memusnahkan Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata jika mereka bukanlah seorang alkemis mengapa mereka takut kepada api surgawi Xiaoyan dari awal. Bahkan ketika api surgawi Xiaoyan berubah menjadi tiga mereka benar-benar menghentikan langkahnya. Selain itu setelah tiga api surgawi Xiaoyan kembali bergabung dan memadat. Mereka bahkan pada saat itu kehilangan doki mereka. Jika bukan karena seseorang yang sangat akrab dengan api surgawi maupun api bumi mungkin ia tidak akan melakukannya. Siapa lagi orang yang memahami dan meneliti api aneh di antara langit dan bumi selain seorang alkemis. Menanggapi perkataan Xiaoyan yang langsung menusuk ke dalam hati mereka orang-orang berbaju putih pun pada saat ini tidak memiliki cara untuk membantah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan selain kekuatannya yang mengesankan juga benar-benar berpengetahuan luas. Melihat orang-orang ini terdiam Xiaoyan pun segera bertanya apakah tidak ada lagi yang perlu mereka katakan. Apakah mereka pada saat ini hanya ingin duduk dan menunggu kematian mereka? Ataukah pada saat ini mereka menunggu Xiaoyan mendekat dan memberi mereka fukulan fatal? Begitu Xiaoyan mengucapkan perkataan ini warna kulit kedua pria berjubah putih itu pun tiba-tiba berubah. Tubuh mereka yang tidak bergerak pada saat ini mulai bergetar tak terkendali. Tubuh mereka tiba-tiba naik ke udara dan kekuatan spiritual yang terkondensasi segera berubah menjadi jarum. Mereka melesatkan serangan spiritual ini menembus lautan kesadaran jiwa dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak menyangka bahwa pria berjubah putih akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan serangan jiwanya. Pada saat ini Xiaoyan tidak bereaksi sama sekali dan hanya berdiri diam di sana. Melihat Xiaoyan yang terdiam mata kedua pria berbaju putih itu pun bersinar dengan gembira. Salah seorang di antara mereka segera berteriak bahwa ia memiliki sebuah kesempatan. Bersamaan dengan itu mereka pun segera menendang dengan keras ke arah dan tian di perut bagian bawah Xiaoyan. Tidak ada ampun dalam serangan ini dan mereka benar-benar mengerahkan semua kekuatan mereka. Jika Xiaoyan terkena serangan ini kultivasi Xiaoyan akan benar-benar terhapus. Dengan begitu maka Xiaoyan benar-benar tidak akan memiliki kemampuan dan siap untuk disembeli. Namun pada saat kegembiraan mereka semakin kuat tiba-tiba ekspresi di wajah mereka seketika berubah. Kedua pria berbaju putih itu menemukan bahwa kekuatan jiwa mereka yang berada di tahap tengah keadaan di yang telah bersentuhan dengan jarum jiwa telah jatuh ke tubuh Xiaoyan. Lautan kesadaran jiwa Xiaoyan pada saat ini seperti sungai yang bertemu lautan. Serangan jarum mereka pada saat ini benar-benar tidak dapat mengguncang Xiaoyan sama sekali. Sementara itu kekuatan abu-abu dari lautan kesadaran jiwa Xiaoyan segera memantulkan sebagian dari serangan jiwa tersebut kembali. Kedua orang yang tak berdaya itu pun seketika ditusuk oleh jarum jiwa milik mereka sendiri. Seluruh tubuh mereka tiba-tiba membeku dan otak mereka merasakan kebingungan. Pada saat ini jari-jari mereka pun terasa lemas dan mereka tidak bisa lagi maju bahkan untuk satu sentimeter pun. Sudut mulut Xiaoyan pun terangkat menjadi sebuah senyum meledek ketika Xiaoyan bertanya bagaimana rasanya diserang oleh serangan jiwa sendiri. Bersamaan dengan itu kaki Xiaoyan pun seketika menendang mereka berdua di udara seperti bola meriam. Mereka pun dengan keras terpental dan menghantam sebelum akhirnya berguling dan berhenti di antara dua pria sebelumnya. Mereka pun pada saat ini berjuang untuk menstabilkan tubuhnya dan segera menatap ke arah Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Mereka pun bertanya-tanya apakah Xiaoyan ini benar-benar seorang Dodi bintang 4 tahap akhir. Bisakah Dodi tahap akhir bintang 4 dengan mudah mengalahkan 4 orang Dodi tahap awal bintang 5? Selain itu Xiaoyan juga memiliki teknik yang menentang surga dengan membuat 3 jenis api surgawi yang bisa bersatu. Xiaoyan juga pada saat ini bisa menangkal serangan spiritual tahap tengah keadaan nih. Semua ini benar-benar tidak bisa dipercaya di mata semua orang. Salah seorang pria pun segera bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menangkal serangan spiritual. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar yakin bahwa mereka adalah alkemis. Karena mereka adalah seorang alkemis maka dalam kasus pertahanan terakhir serangan spiritual tidak diragukan lagi adalah yang paling sulit untuk dilawan. Namun sayang sekali mereka semua pada saat ini mengabaikan bahwa Xiaoyan juga adalah seorang alkemis. Menanggapi hal itu pria berjubah putih yang merupakan pemimpin pun segera membuka mulutnya. Ia berkata bahwa mereka tahu Xiaoyan adalah seorang alkemis yang telah berpartisi sapi di Aulapil. Namun mereka mengira bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan tidak akan setangguh kekuatan dokinya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada mereka. Xiaoyan berkata bahwa alasan yang diungkapkan oleh mereka sama sekali tidak salah. Hanya saja selalu ada pengecualian untuk semuanya. Xiaoyan tidak takut untuk memberitahu mereka bahwa serangan spiritual Xiaoyan pada saat ini tidak kalah dengan serangan dokinya. Menanggapi hal itu pemimpin pria berjubah putih pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Ia pun segera berkata bahwa ia sangat ingin tahu tingkat berapakah Xiaoyan di bidang alkemis. Xiaoyan segera menjawab bahwa tak akan lama lagi Xiaoyan akan dipromosikan ke tingkat 6. Keempat pria berbaju putih pada saat ini seketika benar-benar terkejut. Mereka terengangak-ngangak dengan tatapan yang dipenuhi dengan ketercengangan yang luar binasa. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin dalam beberapa tahun sejak kompetisi dari Pilpeles Xiaoyan bisa sampai ke tingkat itu. Mereka menyadari bahwa tidak banyak alkemis yang berada di peringkat ke-6 bahkan di aula alkemis. Mata pria yang merupakan pemimpin dari kelompok pria berjubah putih pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa memang benar ada pengecualian bagi Xiaoyan. Mereka tidak ragu mengenai hal itu karena mereka pada saat ini benar-benar dikalahkan. Menanggapi hal itu Xiaoyan segera berkata jika begitu permasalahannya haruskah mereka memberitahu orang yang berada di balik layar. Pemimpin pria berjubah putih pada saat ini tersenyum tipis. Ia segera berkata meskipun mereka mengagumi bakat dan kemampuan Xiaoyan. Namun keluarga dan klan memiliki aturannya sendiri. Oleh karena itu maafkan ia karena ia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahkan jika mereka tidak mengungkapkan identitas mereka Xiaoyan pada saat ini bisa menebaknya. Pria yang merupakan pemimpin pun segera menyipitkan matanya dan berkata bahwa semuanya terserah Xiaoyan. Setelah itu keempat pria berpakaian putih ini saling memandang dan berdiri dan empat api binatang biru tingkat tinggi segera melonjak. Mereka berteriak ke arah langit sebelum akhirnya mereka memukul ke arah dada Xiaoyan secara bersamaan. Bersamaan dengan itu pisau salju seketika muncul kembali dan terbang menuju ke arah Xiaoyan. Fikiran Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi tajam dan matanya seketika menyipit. Xiaoyan menatap cahaya pedang yang dengan cepat membesar di depan matanya. Xiaoyan bergerak dengan hatinya dan segera bergegas menuju ke depan. Xiaoyan segera melesatkan pedang besar yang diselimuti dengan api surgawi. Banyak benturan segera terjadi di mana pisau ringan dan pedang barat milik Xiaoyan terus-menerus bertabrakan. Pada saat ini keempat orang pria tersebut benar-benar mengeluarkan kemampuan mereka masing-masing. Mereka melesatkan serangan gabungan sekaligus menyerang Xiaoyan dari sisi lain. Dengan upaya gabungan dari keempat dodi bintang lima ini Xiaoyan benar-benar kewalahan. Pertempuran intens di antara mereka pun segera terjadi dengan percihkan kembang api yang memercih kemana-mana. Di tengah-tengah kebuntuan ini keempat orang itu pun segera menuangkan semua kekuatan mereka. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menahan sama sekali ketika membuat pukulan yang sangat fatal. Pukulan pun segera dilesatkan dan mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyipit. Xiaoyan pun segera mengeluarkan seluruh kemampuannya ketika Xiaoyan melesatkan pedang api surgawinya. Benturan pun segera terjadi dengan ledakan yang dahsyat yang mengguncang pegunungan. Bebatuan hancur dengan debu yang pada saat ini berterbangan kemana-mana. Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terpental dan berguling-guling sebelum akhirnya Xiaoyan dengan erat menggenggam bebatuan tebing. Xiaoyan pada saat ini menderita kelemahan dan seketika memuntahkan seteguk darah. Perlahan-lahan genggaman tangan Xiaoyan pun semakin lama semakin merosot. Xiaoyan pun memalingkan kelapanya untuk melihat ke bawah tebing yang benar-benar tidak berdasar. Namun tepat ketika Xiaoyan benar-benar putus asa, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sedikit getaran di dalam tubuhnya. Api surgawi didantian Xiaoyan yang mengering sebelumnya pada saat ini kembali dipulihkan dan membangkitkan kekuatan baru. Xiaoyan seketika menyadari sesuatu dan benar-benar sangat gembira. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah Yiwa pada saat ini telah terbangun. Tanpa diduga pada saat hidup dan mati ini Yiwa akan bangun dan memberi Xiaoyan ulu rantangan. Xiaoyan telah menelan tiga api surgawi yang besar sebelumnya dan Xiaoyan bahkan akan lebih kuat ketika Yiwa terbangun. Jika Yiwa bergabung dengan Xiaoyan maka kekuatan Xiaoyan benar-benar akan meningkat. Namun Yiwa telah tertidur lelap untuk waktu yang lama dan tidak ada tanda-tanda untuk bangun. Xiaoyan pun berpikir mungkinkah ketika Xiaoyan berhadapan dengan permasalahan yang sangat serius maka Yiwa akan bangun. Xiaoyan yang sangat gembira pun segera melihat ke dalam dantiannya dan pada saat ini melihat sosok Yiwa yang masih tertidur seperti bola. Xiaoyan pun berpikir sepertinya karena Yiwa merasakan bahaya bagi Xiaoyan. Oleh karena itu secara naluriah ia segera memancarkan kekuatan untuk melindungi Xiaoyan. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan menggelengkan kelapanya. Xiaoyan segera menarik sedikit kekuatan dan berjuang untuk segera memanjat. Begitu sampai Xiaoyan pun ngerbah dan menghela nafas lega. Pandangan Xiaoyan pada saat ini melirik ke segala arah di mana debu bertebangan kemana-mana. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak melihat 4 orang dodi bintang 5 di sekitarnya. Xiaoyan berpikir tampaknya mereka semua benar-benar telah mati pada saat ini. Xiaoyan pun bergumam jika Xiaoyan tidak memiliki fisik yang sebanding atau bahkan melampaui klan monster. Maka Xiaoyan khawatir dalam pertempuran kali ini Xiaoyan akan berakhir. Melihat kekacauan yang berada di seluruh gunung ini Xiaoyan pun menghala nafas. Xiaoyan pun segera memasukkan sebotol cairan roh bening. Setelah itu Xiaoyan pun segera bangkit dan membersihkan semua relik yang berada di sekitarnya. Xiaoyan melihat sekeliling dan mencari 4 mayat pria berjubah putih. Namun setelah menemukan mayat mereka Xiaoyan pada saat ini tidak berhasil menemukan identitas di balik mereka. Xiaoyan pun mengutuk beberapa kata dengan marah. Setelah itu Xiaoyan menoleh untuk melihat kabut yang perlahan diselimuti malam di kaki gunung. Kiletan cahaya segera melintas di mata Xiaoyan bersamaan dengan kekhawatiran yang melonjak di hatinya. Xiaoyan bergumam bahwa keberadaannya ini telah terungkap dan tidak cocok untuk tinggal di sini. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu Xiaoyan harus pergi kemana. Xiaoyan pun menekan kebingungannya sebelum akhirnya segera berjalan menuju ke dalaman hutan. Tak lama setelah Xiaoyan pergi terdengar beberapa suara angin kencang dari tebing di puncak gunung. Beberapa sosok mendekat dari kejauhan tetapi dalam beberapa tarikan nafas mereka segera mencapai puncak gunung. Meskipun Xiaoyan tidak dapat melihat penampilan sosok itu dengan jelas namun Xiaoyan samar-samar dapat melihat bahwa mereka mengenakan jubah putih yang sama. Selain itu fluktuasi doki yang meresap dapat merasakan kemarahan yang terkandung di dalam tubuh mereka. Kecepatan orang-orang ini benar-benar sangat cepat dan kultivasi mereka sepertinya sangat mengesankan. Xiaoyan pun memperhatikan kelompok orang ini yang mengenakan jubah putih. Tekstur dari pakaian mereka ini memiliki bahan yang bermutu tinggi. Selain itu dari penampilannya orang-orang ini adalah seorang halkenis. Pada saat ini Xiaoyan memiliki spekulasi terhadap dua kekuatan besar yang berada di balik layar atas semua ini. Xiaoyan menyadari bahwa sosok di balik penyerangan ini adalah Bill Hall ataupun Klan Yao. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak pernah berhubungan dengan Klan Yao. Oleh karena itu kemungkinan besar yang merupakan dalang di balik semua ini adalah Bill Hall. Selain itu mereka memiliki persaingan di dalam penjualan Bill dengan aliansi bisnis. Xiaoyan pun menghala nafas dan buru-buru menekan pemikirannya mengenai hal ini. Yang terbaik bagi Xiaoyan pada saat ini adalah ia segera melarikan diri. Xiaoyan harus bergegas menuju ke arah Klan Yao namun Xiaoyan tidak bisa melalui jalur yang sama. Xiaoyan pun berpikir tampaknya Xiaoyan pada saat ini harus memutar. Setelah membuat keputusan Xiaoyan pun sedikit berbaring sebelum akhirnya segera menyebarkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan bisa merasakan beberapa orang yang pada saat ini berada di sekitarnya. Xiaoyan pun kembali menarik kekuatan spiritualnya sebelum akhirnya segera bergegas maju. Pada saat ini Xiaoyan terus-menerus menghindari orang-orang yang berada di sekitarnya. Menyadari kekuatan orang-orang ini yang sangat kuat Xiaoyan merasakan pesimis di dalam hatinya. Namun ketika Xiaoyan ragu-ragu sosok dari makam surgawi sepertinya muncul kembali di hadapan Xiaoyan. Sosok ini adalah Xiaoshuan yang menatap ke arah Xiaoyan dengan kekecewaan mendalam di matanya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pada saat ini memiliki semangat di dalam hatinya. Xiaoyan menyadari bahwa leluhur Xiaoshuan telah mengorbankan bintang sembilannya untuk meningkatkan Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan tidak bisa mundur hanya karena berhadapan dengan orang yang lebih kuat. Xiaoyan pun terus maju hingga tanpa sadar waktu sebulan berlalu dengan cepat. Bersamaan dengan itu perlahan-lahan Xiaoyan tidak lagi merasakan aura dari pria perjubah putih selama periode waktu ini. Xiaoyan pun menyadari bahwa masih ada sepertiga perjalanan sebelum akhirnya Xiaoyan sampai ke klan Yao. Sementara itu jauh di belakang Xiaoyan selalu ada beberapa bayangan samar yang mengikutinya. Seorang pria berpakaian hitam dengan sembilan karakter berwarna darah yang dibordir segera membuka mulutnya. Ekspresi kebencian segera melonjak di wajahnya ketika ia berteriak bahwa bocah ini benar-benar sialan. Indra pelacakan dari bocah ini benar-benar terlalu tinggi. Deteksi kekuatan jiwanya tidak pernah berhenti di sepanjang jalan. Mengapa mereka pada saat ini tidak mengepungnya dan malah mengikuti bocah ini kemanapun ia pergi? Menanggapi hal tersebut seorang pria berjubah hitam lainnya segera berkata bahwa bocah itu hanya berada di tahap akhir bintang 4. Namun meskipun begitu mereka harus mengenal diri sendiri dan musuh dan itu adalah satu-satunya cara untuk memenangkan 100 pertempuran. Sebelum mereka mengetahui detail musuh maka mereka tidak boleh bertindak dengan gegabah. Mereka harus benar-benar menjaga agar misi mereka tidak berakhir dengan kegagalan. Mendengar perkataan tersebut semua orang pun seketika menganggup dan mereka segera melanjutkan pengintaian. Selama berhari-hari mengikuti Xiaoyan di hutan mereka benar-benar sangat menderita. Deteksi jiwa Xiaoyan yang tidak ada habisnya membuat mereka hampir tidak bisa tidur di malam hari. Mereka pada saat ini benar-benar kewalahan menghadapi deteksi kekuatan spiritual dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini sama sekali tidak menyadari bahwa ada yang mengikutinya. Xiaoyan pun segera muncul di depannya dan Xiaoyan melihat kolam air dengan radius ratusan kilometer. Kolam ini benar-benar sangat sunyi dan Xiaoyan segera bertanya tempat apakah ini. Tempat ini sepertinya tidak tertulis di peta. Xiaoyan pada saat ini merasakan sedikit kegelisahan yang berada di dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak Xiaoyan pun berjalan beberapa langkah ke depan dan kabut tipis tiba-tiba naik. Udara dingin tiba-tiba melonjak dan Xiaoyan seketika melihat sekelilingnya. Bersamaan dengan itu bayangan hitam segera menerobos ke permukaan air dan bergegas ke atas. Kaki Xiaoyan seketika menegang dan Xiaoyan mengerahkan semua kekuatannya untuk segera mundur. Bersamaan dengan itu api surgawi Xiaoyan segera melonjak melelehkan kabut yang berada di sekitar Xiaoyan. Bayangan hitam yang naik ke langit pun tampak sedikit takut pada api surgawi dan pedang berat milik Xiaoyan sebelum akhirnya melayang di permukaan air. Sosok ini menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan ragu-ragu. Sementara itu Xiaoyan sedikit tersenyum merasakan kekhawatiran makhluk tersebut terhadap api surgawi. Namun Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat sosok monster yang begitu jelek. Monster ini terlihat seperti poa dengan tubuh hitam dan panjang ratusan meter. Tubuhnya yang tebal memiliki empat kaki besar dan mulut yang besar. Gigi-gigi tajamnya benar-benar berkilauan membuat semua orang yang melihatnya pasti akan merasa merinding. Xiaoyan pun bertanya-tanya monster macam apakah ini. Sepertinya monster ini merupakan monster yang berada di tingkat bintang kelima. Namun harus Xiaoyan akui bahwa monster ini benar-benar sangatlah jelek. Sementara itu di sisi lain mendengar gumaman Xiaoyan tampaknya si monster mengerti maksud dari celotehan Xiaoyan. Pada saat ini ia merasa sedikit marah dan tidak lagi peduli dengan api surgawi. Ia pun segera mengeluarkan desisan dan seketika kolam bergetar menunjukkan kemarahan dari si monster. Tubuh monster itu pun seketika berubah menjadi busur yang meresat ke arah Xiaoyan. Menyadari hal ini Xiaoyan pun tersenyum masam sebelum akhirnya terus bergalan. Saat Doki memasuki telapak kaki Xiaoyan semburan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Pedang kuno api surgawi segera berayun keluar dari tangan Xiaoyan. Pedang kuno api surgawi Xiaoyan pun segera keluar di telapak tangannya. Api surgawi pun segera memadat di tubuh dan pedang Xiaoyan ketika Xiaoyan bersiap menghadapi serangan dari monster tersebut. Namun bersamaan dengan itu tiga cahaya pedang yang memsepona segera meletus di barik pohon yang besar. Serangan ini jatuh dari langit seperti guntur yang mengunci punggung Xiaoyan pada saat ini. Momentum serangan ini benar-benar sangat tepat waktu karena Xiaoyan pada saat ini masih belum tepenuhnya pulih. Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat cahaya pedang di belakangnya namun Xiaoyan bisa merasakan niat membunuh yang padat. Xiaoyan pun bergumam bahwa hal ini benar-benar tidaklah bagus. Xiaoyan bergumam kekuatan macam apa yang menyerang dengan sangat gejam pada saat ini. Menghadapi serangan yang mengunci ke arahnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar fesimis. Xiaoyan berpikir apakah ini riwayat akhir dari Xiaoyan. Namun di tengah-tengah keputus asaan ini Xiaoyan memiliki sebuah ide sebelum akhirnya Xiaoyan segera menggerakkan tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini segera menghentakkan pedang besar miliknya sebelum akhirnya bergegas menuju ke arah cakar si monster. Saat serangan Xiaoyan semakin dekat berbenturan dengan si monster Xiaoyan pun segera membalikan tubuhnya. Suara benturan segera terjadi namun serangan Xiaoyan dapat dengan mudah dihancurkan. Sernyata Xiaoyan pada saat ini sengaja memanfaatkan serangan dari si monster untuk berbenturan dengan tiga cahaya pisau. Benturan pun segera terjadi dengan serangan pisau ini yang benar-benar menghancurkan cakar dari si monster. Bersamaan dengan itu si monster pun seketika meraung kesakitan sebelum akhirnya ia sedikit mundur. Kepulan kabut pada saat ini menyebar ke segala arah setelah banturan terjadi. Sementara itu pada saat ini si monster yang telah berhasil dipukul mundur segera menyelam ke dalam air dengan maksud untuk melarikan diri. Melihat hal itu Xiaoyan sedikit kesal namun Xiaoyan pada saat ini tidak punya waktu untuk memperhatikan si monster. Pada saat ini serangan dari cahaya pisau pun kembali mendekat ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan seketika segera mengeluarkan api surgawi. Xiaoyan pun segera menerima serangan pedang yang mendekat sebelum akhirnya segera mengerahkan semua doki di dalam tubuhnya. Setelah itu tubuh Xiaoyan segera mengelah ke samping dan pedang besar di tangannya segera menyapu serangan tersebut. Kekuatan yang kuat segera menjatuhkan cahaya pedang diikuti dengan pergelangan tangan Xiaoyan yang sedikit bergetar. Meskipun fisik Xiaoyan pada saat ini kuat namun Xiaoyan benar-benar terguncang oleh serangan orang-orang ini. Xiaoyan pun seketika membalik tubuhnya dan melihat tiga orang yang menyerangnya dengan jelas dari sudut matanya. Berlawanan dengan musuh Xiaoyan sebelumnya, pria-pria ini memiliki pakaian yang berwarna hitam. Pada saat ini mereka hanya memperlihatkan sepasang mata yang suram dan senjata di tangan mereka yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan. Bilahnya berwarna merah darah dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Bentuknya seperti belati tetapi panjangnya lebih dari dua kali lipat belati. Senjata ini berbentuk segitiga dengan alur darah yang dalam di setiap sisinya. Namun yang paling mengejutkan Xiaoyan pada saat ini bukanlah senjata aneh tetapi level mereka bertiga. Pada saat ini Xiaoyan mendebak bahwa pemimpin dari pria berjubah hitam ini adalah seorang Dodi Bintang 5 tahap puncak. Tebakan Xiaoyan ini memang benar karena aliansi bayangan telah mengeluarkan perintah pembunuhan kuning tingkat ketiga untuk Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini, dua serangan menyelinap secepat kilat seketika datang. Pisau tajam masing-masing menyerang kiri dan kanan Xiaoyan dan serangan itu benar-benar sangatlah kejam. Serangan ini benar-benar tanpa ampun dan mereka benar-benar berniat untuk tidak memberikan Xiaoyan nafas. Hati Xiaoyan pun seketika melonjak karena marah akibat dari serangan diam-diam ini. Xiaoyan pun seketika melesatkan pedangnya dan memblokir kedua pisau yang mengarah di sisi kanan dan kirinya. Xiaoyan segera bergegas sedikit menjauh dan bertanya kepada mereka siapakah orang-orang ini? Apakah mereka adalah kekuatan yang sama yang mengepung dan memusnahkan klan Xiaoyan milik Xiaoyan? Setelah Xiaoyan mengungkapkan pertanyaan ini, tidak ada jawaban dari ketiga pria yang baru saja menyerang Xiaoyan. Bersamaan dengan keiningan ini tiba-tiba sebuah serangan segera melesat di samping Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun bergumam bahwa orang-orang ini tampaknya ada untuk tujuan pembunuhan. Gaya serangan mereka ini benar-benar berbeda dari klan iblis jiwa dan pria berbaju putih sebelumnya. Oleh karena itu, jelas mereka bukanlah dari kekuatan yang sama yang menyerang Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memprovokasi tiga kekuatan yang luar binasa dalam waktu yang bersamaan? Namun pada saat ini Xiaoyan segera menekan pemikirannya jauh ke dalam buluk hatinya yang paling dalam. Xiaoyan pun seketika meraung dan menginjak tanah dengan kaki kirinya sepenuh kekuatannya. Tubuh Xiaoyan seketika berbalik dan siku kanannya pada saat ini segera memblokir serangan diam-diam tersebut. Lautan api segera muncul dan menyapu tiga pria berbaju hitam dalam satu gerakan. Xiaoyan pun pada saat ini bergumam bahwa tubuhnya benar-benar pekat terhadap angin. Oleh karena itu bagaimana mungkin bisa begitu mudah untuk menyelinap menyerang Xiaoyan? Xiaoyan pun segera mengangkat pedang kuno api surgawi dan mengacungkannya kepada tiga orang pria berjubah hitam yang berada dekat dengan Xiaoyan. Xiaoyan segera melesatkan pedang berat miliknya. Pada saat ini seorang pria berbaju hitam itu tidak bisa melawan sama sekali. Ia pun berhasil dihantam oleh pedang besar milik Xiaoyan dan ia segera menyemburkan darah ke atas langit. Pria berbaju hitam yang ceroboh ini benar-benar sudah mati dengan satu kali serangan oleh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sedikit lega karena ia berhasil membunuh salah seorang pria berjubah hitam. Namun Xiaoyan menekan kegembiraannya karena orang yang baru saja ia bunuh merupakan seorang dodi tahap awal bintang kelima. Wajar saja bagi Xiaoyan dapat membunuh pria dengan tingkatan seperti ini. Namun jika melihat kekuatan pemimpin mereka yang berada di puncak tahap lima bintang dodi, Xiaoyan benar-benar tidak yakin apakah Xiaoyan bisa mengalahkannya.